Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya seperti janji saya sebelumnya kali ini saya mau bikin Cireng resepnya dari Ko Edi Siswanto dari channel edislife ya saya followernya terserang seneng banget dengan resep-sep dia terima kasih ya kok udah baik banget bagi-bagi resep kali ini resep-resep Ko Edi yang saya seperti biasa yang saya mau kasih tahu atau mau bagi share itu kalau gimana sih kalau kita ditinggal di luar negeri di desa atau kita mau cari sagu kayak tapioca dan kadang-kadang orang suka tanya sagu tani dengan tapioka itu beda enggak enggak beda sagu tani tapioka kalau sagu yang bener-bener sagu Ambon itu dari tanaman tanaman sagu kalau tapioka itu dari singkong tapi bukan tepung singkong jadi startnya jadi dari tepung ada lagi lebih halus lagi yaitu jadinya tapioka kalau di sini kita bisa dapat dari Asian market gampang banget biasanya yang saya temuin itu ada satu bungkusnya kayak kecil tapi pada kotak gitu nah terus yang suka sering banyak juga dari kayaknya inder Thailand deh inder Thailand nah saya nggak punya kecil lagi adanya yang yang ini sekarang soalnya kalau pergi ke Asian market itu belinya sekalian satu dus gede itu jadi isi 24 tepung ketan tepung beras sama tepung tapioka ada terus tuh pasti di apa di basement di dapur selalu ada nah kali ini saya enggak punya daun bawang jadi saya mau tunjukin apa aja sih bumbunya juga enggak pakai air ikan ya panas aja biasa cireng eh saya suka cireng karena cireng tuh sebetul makan nggak bergisi ya tapi enak Oke deh yuk saya tunjukin ini apa bahan-bahannya ya nah si tapioca nah si tapioca ini 300 gram nanti saya timbang nah terus eh karena nggak daun bawang saya punya chive kering jadi ini sekitar 2 sendok teh 2 sendok makan terus bawang putih eh saya tuh kalau beli bawang putih banyak sekaligus gitu kayak toples gede atau udah 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 di kupas di Asian market terus saya giling semua direndam minyak jadi kalau memakai kapan aja bisa seperti ini lalu ini ada ini bumbu nyamur eh koriander koriander aduh kok lupakan namanya ya ini garam ini lada putih aduh lupa lupa koriander pokoknya koriander nah terus yuk kita timbang dulu deh ininya apa tepung tapiokanya ini kasih lihat lihat nggak ya 300 gram Ya ini udah gram Aku pake yang gram Bisa pound bisa gram Tapi ini 40 gram 300 Banyak loh ini Aduh gila Mana suami Ups 111 Gapapa ya lebih dikit 111 Terus Dari yang Saya denger Itu Supaya gak beledos Gak meledak Waktu digoreng Katanya loh ya Kalau Kalau Ngadonin Adonannya Airnya harus mendidih Katanya Oke deh Air harus mendidih Oke Kita didihin airnya Sampai mendidih Kita tunggu Nah sekarang Sekarang Sementara itu Semua bahan Dicampur Jadi satu Gampang banget sih Emang Garam Ketumbar Koriander Koriander Ketumbar Ketumbar Sudah mendidih Sudah mendidih Sudah mendidih Ini kelihatan kan Bergolak-golak Gitu Kayaknya kita tuang Menurut koelis Tuan itu Sih Dikit-dikit Gitu Jadi Jangan terlalu Mbak Gitu Yuk Kita coba Kita lagi Airnya Kayaknya Mungkin 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 Sekitar Satu cup Kali ya Gak tau Gak ini Kayaknya sih Udah Ini Ditunggu dingin Jadi Sebelum Ditambahin Sedikit tapioca Lagi Itu digoreng Ini tunggu dingin Sekarang Siapin Sausnya Nah Untuk Saus Itu Garam Pertama Garam Terus Air asam Ini asam jawa Direndam Pakai air Panas Tadi Isi sekitar Dua sendok makan Asam Asam jawa Segumpel Gitu Terus Airnya Kayaknya Seperempat Kap Airnya Cabai rawit Cabai rawit Saya Suka Pedas Tapi Kemarin Sempat sakit Jadi Yaudah 10 Terasi Terasinya 2 sendok Gula jawa Gula jawa Katanya Gula jawa Katanya Gak punya Gula jawa Nah Sekarang Kalau kita Lagi Gak punya Gula jawa Apa sih Yang bisa Menggantikan Jangan bilang Gula aren Gula aren Itu Cari Di Asian market Itu Selalu ada Palm sugar Dan Palm sugar Ini Kita Juga Bisa Pakai Palm sugar Bisa Beli Di Sam's Club Atau Di Walmart Biasanya Di bag Bukan Bikinan Thailand Organic Palm sugar Bikinan Amerika Mereka Punya Bentuknya Bubuk Jadi Kalau Keadaan Terpaksa Enak Juga Kalau Ini Warnanya Warnanya Pucat Tapi Yaudah Gak Apa Daripada Gak Ada Cuma Cuma Saya Gak Pakai Kacang Jadi Ini Aja Terus Cara Masaknya Pun Juga Gampang Banget Satu Males Untuk Semuanya Blender Oke Deh Semuanya Tumbuk Cuma Cabainya Doang Tadi Terus Dimasak Di Panca Kecil Gini Bikin Gampang Aja Kita Kan Maunya Apa-apa Gampang Terus Garam Satu Sedok Teh Atau Lebih Terserah Lantar Dicicipin Kalau Terus Dia Bentuknya Begini Nah Saya Pakai Satu Yang Kebelan Terus Gak Disaring Langsung Aja Cemplung Semuanya Garam Nah Yuk Sekarang Ke Kompor Ya Oke Saya Minta maaf Karena Tadi Waktu Nggodok Niatnya Mau Ditunjukin Caranya Gitu Ini Ternyata Setelah Saya Saring Bersih Kayak Gini Saya Lupa Nyalain Videonya Nah Jadi Tadi Air Asem Terus Terasi Cabai Garam Sama Gula Palm Sugar Terus Dimasak Kayak Tambahin Garam Dikit Tambahin Garam Tambahin Air Dikit Supaya Gak terlalu Asem Jadinya Nah Terus Setelah Dia Mendidih Alu Semua Disaring Supaya Enak Makannya Dan Enak Dilihatnya Nah Jadinya Kayak Gini Terus Ini Juga Udah Udah Dingin Udah Anget Udah Udah Bisa Dipegang Cuman Kayaknya Loh Ya Saya Gak Tambahin Lagi Tapi Ok Terlalu Banyak Terjadinya Sambil Sarung Tangan Ya Bukan Apa Sarung Tangan Saya Udah Cuci Tangan Cuman Males Karena Ini Pasti Lengket Jadi Daripada Cuci Lagi Udah Pake Sarung Tangan Langsung Buang Nah Sarung Tangan Udah Siap Minyak Lagi Dipanasin Buat Goreng Ini Kita Tunggu Sampai Panas Ya Ini Ternyata Adonannya Bagus Loh Bisa Dibentuk Jadi Nggak Lengket Nggak Tau Kalau Nggak Pake Sarung Tapi Kalau Ini Karena Pake Sarung Tangan Sangat Sekali Nggak Lengket Dan Mari Kita Berdoa Supaya Ini Nggak Bledos Karena Kalau Bledos Berarti Hari Ini Saya Bersihin Dapur Lagi Duh Males Ben Oke Kayaknya Sih Udah Panas Sudah Sudah Panas Tapi Lalu Gede Meletus Oke Ini Aku Bikin Gepeng Gepeng Gini Supaya Natang Cepet Jadi Nggak Usah Terlaman Diboreng Kalau Terlaman Diboreng Takut Meletus Pinya Kecil Medium Cenderung Kecil Saya Takut Meletus Soalnya Juga Jangan Dibalik Balik Kalian Tambahin Satu Ini Nah Jadi Buat Ibu Ibu Yang Tinggal Di Luar Negeri Di Amerika Atau Di Eropa Kita Cuman Kudu Pinter Pinter Cari Bahan Supaya Sebetul Bahannya Apa Ada Selalu Ada Substitute Jadi Nggak Harus Pake Yang Misalnya Kita Bangu Enggak Kadang Dapat Yang Bangu Kadang Enggak Tapi Apa Aja Bisa Diakalin Dan Mungkin Karena Kita Udah Disini Pengen Makan Tangan Rasanya Enak Sih Jadi Nggak Banyak Menuntut Sebentar lagi Mateng Nih Kayaknya Udah Bagus Dia Melembung Dia Melembung Cakep Cakep Sih Oke Nanti Kasih Lihat Pas Mateng Ya Apa Biar 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 Pertama Ini Jadi Bisa Kelihatan Mateng Kayak Gimana Sih Gitu Cuman Jangan Kepenuhan Kalau Ngegoreng Ini Nempel Jadi Dua Biji Jadi Satu Ya Kayaknya Udah Oke Saya Akan Lanjut Bukoreng Sampai Selesai Sampai Kita Muter Waktu Kita Licipi Oke Nah Cireng Ini Udah Jadi Ternyata Gampang Banget Ini Sausnya Cantikan Terus Yuk Dinikmatin Coba Yang Lebih Bingin Korengan Pertama Panas Panas Banget Masih Ini Sausnya Tadi Dicocol Enak 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 Gampang Lembut Lembut Banget Pedisnya Pas Gak 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 Terlalu Pedis Asim Asimnya Enak Asinnya Pas Manisnya Pas Oke Teman Teman Kalau Mau nyoba Ini Cireng Resep Dari Koedisi Suwanto Saya Riku Dengan Bahan Bahan Yang Mudah Didapat Di Amerika Di Walmart Juga Bisa Ditemukan Bahannya Pokoknya Gampang Banget Please Subscribe Share Comment And Give it Thumbs up Like Oke Thank you So much For watching Bye Bye Terima kasih. Terima kasih.